Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yajibul istinjau Wajib hukumnya beristinja Apa istinja? Apa istinja? Mensucikan Mensucikan kubul atau dubur setelah Keluar sesuatu darinya Kapan istinja ini menjadi wajib? Hukumnya apa istinja? Wajib Ini bagaimana kemudian Islam Memandang penting Kebersihan Kenapa kok masalah ini dibahas? Kan orang zaman sekarang pasti udah tau lah Namanya abis buang air kecil, buang air besar Pasti bersuci, pasti berbersih Karena memang Ketika Islam ini turun Masih banyak orang yang tidak mengenal istinja Masih banyak orang yang tidak mengenal istinja Bahkan hari ini pun masih banyak Kalau misalnya kita lihat Orang-orang Mereka buang air kecil Pinggir jalan Buang air besar Abis itu udah aja selesai Tidak bersuci Kalau mereka bukan Muslim Masih wajar Yang jadi masalahnya lebih besar adalah Kalau mereka adalah seorang Seorang Muslim Begitu Makanya penting Kenapa sangat penting? Karena berkaitan dengan ibadah yang akan dilaksanakan oleh seorang Muslim Dimana ibadah yang rutin dilakukan oleh seorang Muslim Itu memiliki syarat Berupa apa? Berupa keadaan badan kita Mesti suci dari najis ataupun hadath Nah istinja ini mensucikan apa? Mensucikan Najis Membersihkan Najis Kalau berwudu itu untuk mengangkat Hadath Ya Jadi kalau istinja ini untuk mensucikan Najis Kalau berwudu untuk mengangkat Hadath Kapan seseorang wajib beristinja? Min kulli rotbin Khorijin minassabilain Dari setiap Dari setiap apa? Dari setiap yang rotob Rotob itu Bisa dimaknai cair Atau Lunak Atau Sesuatu yang mengandung cairan di dalamnya Sesuatu yang mengandung cairan di dalamnya Berarti tidak termasuk Udara Maka kalau Buang angin Ini tidak wajib beristinja Bahkan para ulama mengatakan Makruh beristinja karena buang angin Tidak perlu beristinja Buang angin tidak ada dalilnya beristinja Min kulli rotbin Khorijin minassabilain Ketika ada sesuatu yang basah Yang lunak Ataupun yang mengandung cairan ini Keluar dari dua jalan Ghoirul mani Selain air mani Karena air mani itu Suci Air mani itu suci Jadi tidak perlu dibersihkan kalau air mani Suci Ketika dia kering Sunnah untuk dikerik Tapi tidak wajib dikerik Jadi kalau misalnya Antum Solat Dalam keadaan bajunya afwan Ada air mani Maka ini tidak membatalkan solat Tidak membatalkan solat Kalau memang itu yakin air mani Tapi sunnah sebelum solat Kalau ketahuan dikerik Tapi kalau bukan air mani Maka solatnya tidak Kemudian Istinja ini mesti dilakukan Bilma'i Dengan air Atau lebih tepatnya Bilgosli Bilma'i Dengan mencucinya dengan air Jadi bukan Hanya dengan mencipratkan air Bukan hanya dengan Mengusapkan sesuatu yang basah Kepada Kubul ataupun dubur Jadi istinja itu harus dengan Mencuci dengan air Menyiramkan air Airnya harus dialirkan Sehingga Apabila ada seorang ibu Yang punya anak Mengganti popok anaknya itu Hanya dengan mengandalkan Tisu basah saja Ini belum Suci Kan orang zaman sekarang Tidak mau repot Emak-emak milenial kan Tidak mau repot Anaknya BAB Pup Kemudian Dia cukup Dibersihkan dengan Tisu basah Bersih gak? Bersih Suci belum? Belum Kenapa? Karena syarat istinja Syarat Mencuci Najis itu harus dengan air Air yang mengalir Bukan dengan sesuatu yang basah Harus dengan air yang mengalir Bukan dengan sesuatu yang basah Sampai benar-benar tempat tersebut menjadi suci Sampai tempat tersebut benar-benar menjadi suci Bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana kalau tidak ada air? Antum kebelet pipis Naik motor Kepotaan pinggir jalan Kemudian Biasanya ada sebagian orang Pipis langsung di pinggir jalan Nyari tempat yang semak-semak Tapi gak ada air Gak bawa air Kemudian jauh dari mata air Jauh dari sungai Apa yang dilakukan? Boleh tidak mengganti air Dengan sesuatu yang lain? Maka disini dikatakan A'u Yang sahatu Ah, yang sahahu Alasa masahatin awaq Atau Bisa juga dengan mengusapkan Tiga kali usapan atau lebih Sampai tempat tersebut Diakini bersih kembali Walaupun ada bekasnya Jadi yang penting itu Tampak bersih Dari pandangan Walaupun masih ada Sisa-sisa Misalnya apanya? Baunya Tapi udah Yang udah diusap Ini sama Apa? Bikoli Harus dengan sesuatu yang Koli Suatu yang apa? Suatu yang kering Harus dengan sesuatu yang kering Jadi tidak mesti dengan Batu ya Biasanya ada sebagian orang kan Harusnya dengan batu Enggak Enggak mesti dengan batu Boleh dengan sesuatu yang lain Yang penting memenuhi syarat-syarat yang disebutkan Apa saja? Yang pertama adalah Koli' Kemudian Yang kedua Yang kedua adalah Tohir Sesuatu yang Cuci Sesuatu yang Suci Jadi boleh Misalnya dengan apa berarti? Dengan Isu Misalnya Lalu keras gak ini? Bikoli' Tohirin Jamilin Koli' 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 itu Enggak licin Gitu ya Jadi bukan Sesuatu seperti Apa misalnya? Misalnya Seperti kaca Karena Kalau yang kering Yang licin Kayak gitu Atau misalnya Atau misalnya Seperti Sesuatu logam Yang Logam yang apa Yang Yang licin Logam yang licin Ada kan Misalnya Seperti Seperti Klereng Misalnya gitu ya Atau Apa lagi Logam-logam Seperti itu Kalau Koli' itu Kasar Jadi dia Enggak licin Pohir Pohir suci Jamid 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 itu Tidak mengandung air Kering Lawannya rotong Jadi kalau mengandung air Tidak boleh Makanya tisu basah Tidak mensucikan Tisu kering Mensucikan Aneh ya Kalau dalam logika kita Kan lebih bersih pakai Tisu basah Lebih wangi Tisu kering kan Gak bisa bikin wangi Tapi Dalam syariat Tidak seperti Syaratnya Koli' Tahir Jamid Tanpa Ma'i Wala Radbin Wala Mathun Tidak Tidak ada Tidak ada Sesuatu yang Membasahinya Tidak ada Sesuatu yang Membuat dia lembab Kemudian Ghairi Muhtaram Benda tersebut Yang digunakan Untuk bersuci Tadi Bukan sesuatu Yang Dihormati Contohnya Sesuatu yang Dihormati Apa? Makanan Makanan Maka tidak boleh Dengan makanan Atau misalnya Kitab Antum sobek Kitab Buat bersuci Tidak diperbolehkan Sesuatu yang Dihormati Maka di Catatan Para ulama Kal Foods Seperti misalnya Roti Gak boleh Mepet Maka roti kering Yang keras Bagelannya Gak bisa Gak bisa Walaupun Memenuhi syarat Koli Tohir Jamid Ya kan? Bagelan itu kan Koli Tohir Jamid Tapi dia Mukhtar Dihormati Maka tidak bisa Bagelan gak tau Bagelan Roti kering Roti kering Kemudian Syaratnya Kita boleh Menggunakan Benda padat Tadi Adalah Min Ghoirin Tikol Bukan Membersihkan Najis Yang sudah Berpindah Dari tempat Asalnya Intikol Itu berpindah Maksudnya Bagaimana? Si najisnya itu Bener-bener Hanya ada Di tempat Keluarnya Saja Jadi Kalau najisnya itu Sudah Misalnya Kalau pipis Pipisnya Kecipratan Ke bagian Kaki Paha Maka itu Sudah tidak bisa Dibersihkan Pakai Pakai batu Tadi Atau Pakai Tisu Tadi Dalam Konteks Membersihkan Bersuci Dengan Tisu Tadi Belum Suci Jadi Kalau misalnya Antum Gini Apuan Misalnya Pipis Terus kemudian Kecipratan Di paha Terus Antum Lap pakai Tisu Sampai Kering Ini Belum Suci Walaupun Kering Sudah Nggak ada Baunya Sudah Nggak ada Rasanya Sudah Nggak ada Sisa Sama Sekali Belum Suci Sehingga Ketika Paha Antum Basah Atau Tangan Antum Basah Kemudian Menempel Paha Maka Tangannya Menjadi Najis Itu Namanya Najis Hukmi Najis Hukmi Itu Apa Zatnya Tidak Ada Tapi Hukum Najis Masih Ada Itu Namanya Najis Hukmi Beda Dengan Kalau Si Najis Masih Hanya Pada Tempat Keluarnya Saja Di Kubulnya Atau Di Duburnya Saja Maka Ketika Mengusap Dengan Tisu Atau Batu Ini Sudah Langsung Suci Tidak Perlu Disiram Air Lagi Kalau Tadi Kalau Keadaannya Itu Kena Yang Lain Telah Berpindah Dari Asalnya Maka Harus Disiram Air Termasuk Berarti Apa Termasuk Kalau Ada Najis Yang Berceceran Di Lantai Maka Tidak 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 Cukup Dengan Lap Kering Saja Atau Lap Basah Saja Bahkan Kalau Pakai Lap Basah Misalnya Ada Najis Di Lantai Entah Itu Pup Anak Kecil Atau Misalnya Kencing Binatang Potoran Binatang Antum Kemudian Lap Pakai Lap Basah Maka Yang Terjadi Adalah Bukannya Suci Kenapa Karena Basah Itu Sesuatu Yang Basah Itu Bisa Membuat Hukum Najis Menjadi Berpindah Atau Menularkan Hukum Najis Misalnya Ada Kotoran Di Meja Ini Terus Antum Basahi Si Lap Maka Ketika Si Lap Basah Ini Bertumuran Kotoran Yang Terjadi Apa Lap Najis Si Mejanya Najis Kan Najis Semuanya Ini Najis Semuanya Najis Semuanya Kan Udah bersih Keliatannya Bersih Udah Wangi Karena Si Tisu Basahnya Ada Ini Ada Parfum Ini Belum Suci Ketika Tangan Antum Basah Kemudian Nempel Di Meja Tersebut Maka Menjadi Najis Bagaimana Kalau Mejanya Udah Kering Tangan Kita Kering Nempel Disitu Najis Enggak Berpindah Najis Tidak Berpindah Enggak Nular Ketangan Hanya Saja Kalau Misalnya Kalau Meja Enggak Mungkin Misalnya Lantai Kalau Misalnya Tum Salat Disana Maka Tidak Boleh Karena Masih ada Hukum Najis Karena Masih ada Hukum Najis Apa yang Mesti Dilakukan Kalau Bahasa Seperti Ini Maka Siramkan Dengan Sudah Kering Sudah Adalah Disiramkan Dengan Air Seberapa Banyak Airnya Cukup Air Dialirkan Yang penting Terkena Seluruh Bagiannya Misalnya Begini Antum Tuangkan Misalnya Air Setengah Gelas Kemudian Dialirkan Pake Tangan Tidak Apa-apa Karena Itu Mengalirkan Air Bukan Tangan Yang Basah Diusap Tapi Antum Mengalirkan Air Kalau Mengalirkan Air Maka Keadaannya Menjadi Suci Airnya Bagaimana Najis Tidak Tidak Airnya Suci Kalau Antum Meminum Tidak Masalah Kalau Tidak Jijik Tapi Airnya Mustamal Mustamal Itu Suci Mustamal Itu Suci Beda Halnya Kalau Antum Ini kan Sudah Kering Jadi Najis Fukmi Gimana Caranya Mengalirkan Air Antum Malah Tidak Mengalirkan Air Tangannya Dibasahin Sudah Pusat Malah Menjadi Najis Dipahami Terutama Ibu-ibu Nanti akan Banyak Berkutat Dengan Hal Seperti Harus Hati-hati Jangan Sampai Keliru Misalnya Ada Anaknya Puk Langsung Ambil Apa Ambil Lapel Biasanya Begitu Bersih Bukan Bersih Jangan Jangan Tidak Tidak Boleh Berpindah Berarti Kalau Misalnya Kasusnya Apa Misalnya Kasusnya Itu Adalah Antum Perutnya Bermasalah BAB Nya Kan Cair Dan Kemana Biasanya Maka Ini Tidak Bisa Tidak Tisuh Belum Suci Kalaupun Antum Misalnya Sedang Dalam Perjalanan Tidak Menemukan Air Dan Hanya Ada Tisu Boleh Tapi Sementara Hanya Untuk Membuat Zat Najisnya Hilang Tapi Tetap Masih Ada Hukum Najis Di Bagian Tubuhan Tersebut Harus Disiram Dengan Air Apa Javaf Kering Jamid Itu Beku Sama Kering Atau Beku Javaf Kering Kalau Kering Bagaimana Ya Gak Bisa Gimana Pakai Tisunya Kalau Kering Kan Gak Bisa Tidak Bisa Harus Pakai Air Maka Kalau Sudah Tidak Memenuhi Atau Tidak Terpenuhi Syarat-syarat Tadi Wajab Menyiramkan Dengan Air Dipahami Jadi Hukum Asalnya Bersuci Menghilangkan Najis Itu Dengan Air Itu Namanya Istin J Kalau Dengan Selain Air Disebut Istilahnya Istijmar Ada Istinja Ada Istijmar Jadi Sifat-sifat Yang Tadi Terah Disebutkan Berupa Kolik Tolhir Jamit Maka Sifat-sifat Tersebut Tampak Pada Sesuatu Seperti Batu Atau Tisu Kertas Yang Memang Tersebar Zaman Sekarang Ada Pun Sesuatu Yang Basah Atau Sesuatu Yang Lembab Seperti Tisu Basah Seperti Tidak Desebutkan Maka Tidak Bisa Digunakan Atau Misalnya Sesuatu Yang Lembut Seperti Tepung Debu Kan Gak Bisa Kayak Gimana Harus Jamin Padat Harus Jamid Kalau Debu Tepung Gak Bisa Seperti Itu Dipahami Sampai Disini Jadi Hukum Asalnya Bersuci Menghilangkan Najis Baik Di Badan Ataupun Di Luar Badan Dengan Air Kalau Tidak Ada Air Maka Untuk Yang Di Badan Saja Boleh Menggunakan Sesuatu Yang Kolitohir Jamid Ya Dan Dengan Sarat Belum Berpindah Dengan Sarat Belum Berpindah Begitu Kalau Sudah Berpindah Kalau Tidak Ditemukan Alat Yang Kolitohir Jamid Maka Tidak Bisa Menggunakan Alat Tersebut Harus Menggunakan Ada Yang Tanyakan Sampai Disini Silahkan Tanda Suha Gimana Bayi Bayi Bisa Merangkak Terus Ya Ada Bayi Yang Udah Jelas Najis Ada Najis Maksudnya Gitu Ya Terus Kemudian Ngerangkak Kemana Mana Dan Kita Tidak Tau Merangkak Kemana Saja Dan Gak Ada Jejak Baru Taunya Pas Sudah Kemana Mana Maka Kalau Sudah Seperti Itu Diperkirakan Sampai Yakin Tidak Ada Lagi Najis Yang Tersisa Kita Yakinnya Dia Mereka Kemana Aja Tadi Begitu Kayaknya Semuanya Ya Udah Laku Semuanya Disiram Berarti Mau gak Mau Disiramkan Apa Pakai Selang Yang Enak Tuh Kayak Ngebersihin Musola Waktu Zaman Saya Kecil Dulu Semprot Sampai Air Sambil Mainan Air Sosot Sosot Mau gak Mau Tapi Kalau Kita Misalnya Yakinnya Kita Kesitu Aja Maka Sudah Oleh 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 Itu Inilah Pentingnya Orang Tua Terutama Kalau Punya Anak Yang Masih Pakai Popok Harus Selalu Mengecek Harus Selalu Mengecek Dan Ketika Si Anaknya Sudah Pipis Sudah Bu Harus Segera Langsung Menggantinya Supaya Gak Kemana Mana Kan Kadang Ada Sebagian Orang Tua Yang Tar Aja Tar Aja Nah Ini Tidak Dianjurkan Di dalam Islam Bahkan Tercelah Kalau ada Orang Seperti itu Kenapa Kan itu Najis Bisa Kemana Mana Namanya Anak Kecil Kadang Kadang BAB Garuk Garukan Abis Itu Kemana Namanya Kecil Gak 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 Yang Bertanggung jawab Siapa Orang Tuan Maka Antun Sebagai Calon Para Calon Bapak Dan Antun Nah Sekalian Para Calon Supaya Nanti Bisa Berhati Dan Menjaga Lantai Bagian Bagian Yang penting Dari Najis Menjaga Tentang Suci Begitu Dipahami Ayo Ada Tanyakan Lagi Berikutnya Fuzzle Tadi Sudah Masalah Istinja Mudah-mudahan Mudah Sebetulnya Istinja Itu Mudah Mudah Sekali Bahkan Bagian Berikutnya Fuzzle Langsung Dipisahkan Dengan Fuzzle Kalau Tadi Apa-apa Yang Harus Dilakukan Setelah Keluar Sesuatu Dari Sabi Lain Maka Disini Adalah Apa-apa Yang Mewajibkan Seseorang Mandi Besar Berarti Yang Mewajibkan Mandi Dan Rukun-rukun Mandi Mudah Apa Apa Yang Membuat Seseorang Ini Wajib Mandi Jadi Kalau Tidak Ada Hal Ini Berarti Tidak Wajib Mandi Iya Tidak Wajib Mandi Apa Seseorang Wajib Mandi Wamin Shuruti Sholati Maka Disini Disampaikan Mualif Mengatakan Wamin Dan Diantara Shuruti Syarat Syarat Sholati Syarat Syarat Sholat Itu At-Toharatu Suci Anil Hadassi Dari Hadass Al-Akbar Dari Hadass Besar Hadass Besar Itu Apa Hadass Besar Itu Adalah Sesuatu Yang Mewajibkan Mandi Hadass Besar Sesuatu Yang Wajibkan Mandi Wahual Huslu Yakni Antu Berarti Wajib Mandi Kalau Terkena Hadass Besar Walladhi Yujibuh Khom Satu Asya'a Dan Yang Membuat Mandi Menjadi Wajib Ada Lima Perkara Ada Lima Lima Hal Yang Mewajibkan Seseorang Untuk Mandi Sebelum Sholat Atau Sebelum Beribadah Yang Menhauskan Sucian Seperti Baca Quran Dan Lain Sebagainya Dan Tentu Saja Kalau Kita Tidak Menemukan Air Maka Boleh Bertayammum Wajibuh 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 Kalau Misalnya Kita Memang Tidak Menemukan Air Maka Boleh Bersayam Pudu Diganti Tayammum Mandi Diganti Tayammum Cara Tayyum Sama Atau Beda Sama Beda Tayammum Mengganti Pudu Sama Tayammum Mengganti Mandi Sama Beda Sama Jangan Antem Kemudian Karena Gak ada Air Lagi Junub Guling Guling Di atas Pasir Tidak Ya Pernah Terjadi Di zaman Sahabat Pernah Terjadi Di zaman Sahabat Sahabat Mimpi Kemudian Paginya Guling Guling Di atas Debu Sahabat Yang main Nanya Ngapain Tayammum Gak ada Air Bukan begitu caranya Gimana Ya Sama Mengganti Pudu Baik Sesuatu yang Mewajibkan Mandi Ada Lima Perkara Yang pertama Apa Keluarnya Air Mani Tokonya Air Maninya Keluar Harus Keluar Kalau Belum Keluar Tidak Wajib Antum Mimpi Hampir Keluar Tapi Tidak Keluar Maka Tidak Wajib Atau Misalnya Ada Orang Mau Keluar Air Mani Ditahan Gak Jadi keluar Wajib Bandi gak Udah Kerasa Mau Ngalir Kalau Perempuan Gak Bisa Bayangin Ya Jarang Terjadi pada Perempuan Seperti itu Tapi penting Buat Ngajarin Anak Anak Nanti Misalnya Sudah Balir Sudah Merasa Mau Keluar Air Mani Kemudian Antum Tahan Entah Itu Ditahan Dengan Tenaga Atau Ditahan Dengan Tangan Sampai Nggak Keluar Karena Malas Mandi Dan sebagainya Pertanyaannya Ketika Telah Terasa Alirannya Namun Kemudian Antum Tahan Sampai Tidak Keluar Tetap Mandi Wajib Atau Tidak Nggak Koti Mandi Wajib Atau Nggak Tetap Mandi Wajib Atau Nggak Udah Kerasa Alirannya Udah Kerasa Ngalir Ya Kan Kemudian Udah Mau Keluar Ini Di Tempat Pintu Ditahan Pintunya Tutup Pintunya Gimana Wajib Wajib Disini Para ulama Beda pendapat Ada yang mengatakan Kalau sudah Merasakan Aliran Itu sudah Keluar Sebetulnya Namun Kebanyakan Ulama Mengatakan Seperti ini Keluarnya Air Mani Itu kan Diiringi Dengan Apa Istilahnya Kelezatan Karena puncak Syahwat Ini Jangan Pikir Negatif Jangan Ketawa Karena Ini Bukan Negatif Positif Konteks Positif Jadi Diiringi Dengan Puncak Syahwat Keluarnya Air Mani Selalu Diiringi Puncak Syahwat Kalau Puncak Syahwat Sudah Terasa Walaupun Air Mani Tidak Keluar Maka Sudah Masuk Hukum Junum Kenapa Karena Tidak Keluarnya Ini bukan Karena Tidak Keluar Puncak Syahwat Sudah Terasa Karena Itu Untuk Tahan Maka Tetap Wajib Mandi Tapi Kalau Puncak Syahwat Belum Terasa Kalau Puncak Syahwat Belum Terasa Dan Air Mani Tahan Maka Tidak Wajib Mandi Dipahami Ya Penting Buat Antum Tapi Kalau Antum Ragu Yaudah Mandi Aja Itu Lebih Gampang Seperti Seperti Kita Break Dulu Adan Alhamdulillah Alhamdulillah Sebenarnya Muhammad Rasulullah Terima kasih 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lagi jima baru juga mulai udah break nih Wajib mandi gak Digangguin anak-anaknya jadi break dulu Maka Wajib mandi apabila Apabila si Ember telah masuk ke dalam sumur Paham gak Paham gak Ibaru ini Masa harus pakai bahasa yang lebih vulgar Ketika Paham lah ya Masa gak paham sih Jadi Dia wajib mandi Tapi ketika sudah hilang Masuk Maka dia sudah wajib Mandi Dipahami? Masih belum paham juga Jelas begitu Ya ntar kalau Atau menikah lebih paham Sayir Bagaimana kalau misalnya Apa nih ya Dalam fikir ada dibahas Bagaimana kalau misalnya Seorang punya alat kelamin Yang tidak punya kepala Misalnya Sunatnya ini Apa Kelebihan Allah malah bisa jadi ada Karena dalam kita fikir disebutkan Bagaimana kemudian Apabila seorang Yang punya alat kelamin Gak punya kepala Yang Yang Ibaru paham lah ya Maksudnya kepala itu yang mana ya Ini paham kan Kepala 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 kelamin Kepala zakar Paham ya Kepala zakar Atau istilah bahasa Arabnya Kepala zakar Bagaimana kalau zakarnya Gak punya kepala Maka Kewajiban mandinya itu Adalah ketika Seukuran Seukuran kepala Telah masuk ke dalam Alat kelamin wanita Makanya dia sudah wajib Walaupun tidak keluar Air mandi Dipahami ya Baik Yang kedua adalah jima Jadi disebut jima itu Dan itu juga yang disebut dengan Apa Kalau jima yang mewajibkan mandi adalah hal tersebut Jima yang mewajibkan mandi adalah hal tersebut Sama seperti kasusnya Perzinahan Kapan seorang disebut berzina Ya ketika sudah Masuk Kalau belum masuk tidak disebut berzina Disebut mendekati zina Dipahami ya Baik Yang ketiga adalah Al-Hayub Yang ketiga adalah Hayub Maksudnya Selesai Hayub Ketika darah telah berhenti Maka wajib bersuci dengan mandi Kemudian berikutnya Nifas Satu paket Hayub sama nifas Biasanya Hayub itu adalah Darah rutin yang keluar setiap bulan Nifas adalah Darah yang keluar Beriringan Dengan Bayi Dilahirkan Dan yang terakhir adalah Al-Wiladah Kelahiran Walaupun tanpa darah Kelahiran Walaupun tanpa darah Al-Wiladah Kelahiran Walaupun tanpa Darah Ada orang melahirkan tanpa darah Wajib mandi tidak Tetap wajib mandi setelah lahir Hanya dia tidak memiliki Masa nifas Berarti Kalau misalnya ada orang yang lahiran Di waktu duha Tanpa darah Maka Dhuhur sudah wajib Solat Tidak sanggup Boleh ditunda Tapi bukan Karena nifas Maka wajib ditodoh Dhuhurnya Kalau dia masih sakit Tidak sanggup Misalnya Tidak sanggup sama sekali Kalau misalnya masih sanggup Ya misalnya Kelahiran berbaring Tapi berarti dia harus Mandi dulu Begitu Jadi Yang pertama adalah Keluar air mani Yang kedua adalah Berjima Ini Dua hal ini Bagi laki-laki dan perempuan Sedangkan tiga lainnya Bagi perempuan saja Haid Nifas Wiladah Haid Nifas Dan Melahirkan Jadi Wiladah itu adalah Keluarnya Orang Anak Walaupun tidak Keluar Darah Nifas Seperti itu Dan Orang yang Melahirkan Tanpa darah itu Keadaan yang Sangat langka Kila Dikatakan Bahwa diantaranya adalah Sayyidah Aminah Ibunda Nabiullah Muhammad Sallallahu 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 Baik Ini adalah Lima hal Yang mewajibkan Mandi Jadi Kalau tidak ada Lima hal ini Tidak wajib Mandi Tapi Sunnah Dalam sebagian Keadaan Kapan Disunnahkan Mandi Saat Badan Sudah Banyak Bakterinya Sudah Tidak sedap Maka Sunnah Mandi Saat Mau Berkumpul Kita mau Berkumpul Di majlis ta'lim Sunnah Mandi Atau Misalnya Berkumpul Untuk Salat Jumat Di hari Jumat Atau Misalnya Berkumpul Untuk Salat Id Dua Atau Misalnya Berkumpul Untuk Salat Jamaah Sekalipun Kalau Dalam Keadaan Badan Yang Tidak Lagi Segar Maka Disunnahkan Untuk Mandi Selain Itu Tidak Disunnahkan Untuk Mandi Begitu Terus Mandi Itu Caranya Bagaimana Maka Sebetulnya Sederhana Cara mandi Itu Cara mandi Besar Itu Sederhana Kenapa Karena Yang wajib Dilakukan Ketika Mandi Yang wajib Ada Di dalam Mandi Besar Hanya Dua Hal Dan Rukun Rukun Yang mandi Kewajiban Kewajiban Seorang Untuk Mandi Besar Itu Hanya Dua Hal Mudah Sekali Mudah Sekali Hanya Dua Hal Saja Hanya Dua Hal Saja Apa Saja Yang pertama Adalah Berniat Menghilangkan Hadaf Besar Atau Misalnya Misalnya Saya niat Mandi Wajib Sudah Cukup Niat Mandi Wajib Saya Niat Mandi Untuk Menghilangkan Hadaf Besar Sudah Cukup Dan Niat Ini Tempatnya Dimana Tempatnya Adalah Di Hati Jadi Hatinya Ini Berbicara Walaupun Lisannya Tidak Berucap Tidak Masalah Tidak Perlu Diucapkan Tapi Kalau Mau Ucapkannya Dipersilahkan Saya Berniat Mengangkat Hadaf Atau Saya Berniat Mengangkat Junuh Atau Saya Niat Mandi Wajib Atau Saya Niat Agar Bisa Sholat Atau Saya Niat Agar Bisa Tawaf Atau Yang Lain Sebagainya Jadi Intinya Ada Sesuatu Yang Dikaitkan Ibadah Kalau Niatnya Hanya Bersihin Badan Kenapa Mandi Pengen Bersihin Badan Maka Tidak Cukup Niat Mandi Biasa Maka Tidak Suci Misalnya Anug Lagi Junuh Kemudian Agak Lupa Junuh Mandi Sebelum Selasubuh Pas Selesai Mandi Tadi Tidak Niat Mandi Junuh Niatnya Mandi Biasa Mandi Adat Biasa Maka Tidak Walaupun Tadi Mandinya Sudah Sudah Airnya Sudah Banyak Sekali Sudah Sudah Pake Sabun Sudah Digosok Sudah Pake Shampo Maka Ketika Tidak Ada Niat Untuk Menghilangkan Junuh Tidak Ada Niat Untuk Menghilangkan Adat Besar Maka Mandinya Tidak Dinilai Sebagai Mandi Wajib Karena Memang Yang Membedakan Antara Ibadah Dengan Adat Itu Adalah Niat Apa Niat Niat Dilakukan Ketika Siraman Pertama Dan Niat Ini Harus Tetap Sampai Terakhir Sampai Selesai Mandi Sampai Selesai Mandi Nah Kalau Sunnah Mandinya Ada Diantaranya Apa Sunnah Sunnah Mandi Dibersihkan Dulu Kalau Masih Ada Sisa Najis Atau Misalnya Berhudu Terlebih Dahulu Kemudian Mendahulukan Yang Kanan Yang Kanan Kemudian Yang Kiri Kemudian Baru Baru Semuanya Begitu Ini Sunnah Tapi Tidak Wajib Sehingga Tidak Tidak Kemudian Menjadi Tidak Sah Hanya Gara Langsung Ada Orang Pandi Misalnya Pakai Shower Kan Langsung Begitu Atau Misalnya Ada Orang Mandinya Di kolam Renang Kan Itu bukan Junub Sekalian Renang Tersiang Sekalian Aja Tidak Masalah Jadi Yang Penting Pertama Niat Dan Yang Kedua Apa Yang Kedua Adalah Eh Mana Tadi Yang Kedua Ta'amimu Jami'i Al-Badan Meratakan Air Keseluruh Badan Udah Selesai Ya Meratakan Air Keseluruh Badan Udah Jadi Yang Pertama Niat Yang Kedua Meratakan Air Keseluruh Badan Maka Dan Itu Ketika Ada Orang Yang Mau Renang Ketika Lompat Itu Niat 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 Sudah 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 Mudah Jadi Kalau pakai Sabun Pake Shampoo Itu Bukan Tarat Bukan Rukun Dia Afdolia Saja Kan Ada Sebagian Orang Eh Tadi Tidak Pakai Shampoo Yang Penting Itu Basah Bukan Shampoo Di Zaman Nabi Ada Shampoo Kayak Merk Kita Embron Sunfield Gak Ada Jadi Yang Penting Itu Basah Basah Yang Penting Itu Basah Basah Kulit Dan Kuku Kuku Dan Rambut Walaupun Rambut Ini Tebal Harus Basah Yang Enak Yang Ihon Enak Rambutnya Pendek Ya Pasti Basah Kan Gak Usah Di Kesek Pun Insya Allah Yakin Basah Tapi Buat Perempuan Maka Berarti Harus Di Yakini Rambutnya Basah Berarti Harus Gimana Disiram Rambutnya Khusus Dan Sambil Dialirkan Kalau Rambutnya Lebat Panjang Kalau Rambutnya Panjang Panjang 2 Meter Mau Tidak Mau Disiram 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 Makanya Wajar Wajar Aja Rambutnya Gak Terlalu Panjang Gak Terlalu Pendek Yang Perempuan Itu Yang Penting Tidak Menyerupai Potongan Rambut Laki 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 Mau Panjang Boleh Yang Menyerupai Perempuan Jadi Ada Khasnya Sendiri Kalau Di Zaman Nabi Itu Beda Kalau Perempuan Itu Gaya Rambutnya Begini Yang Laki Laki Gaya Rambutnya Begitu Boleh Panjang Boleh Yang Penting Tidak Menyerupai Perempuan Tapi Kalau Di Zaman Sekarang Oref Kebiasaan Masyarakat Maka Kalau Melihat Rambut Panjang Itu Seperti Kurang Etis Maka Sudah Dirapikan Saja Walaupun Tidak Masalah Yang Penting Jangan Disamakan Dengan Potongan Rambut Jadi Mudah Sekali Mandi Mandi Wajib Mudah Karena Ada Sebagian Orang Mandi Wajib Ribut Mudah Yang penting Apa Yang penting Ada Niat Yang penting Yakin Badan Itu Terkena Seluruh Seluruh Air Tadi Kan disebutkan Harus Kena Kuku Harus Kena Rambut Pertanyaan Ketika Seorang Haid Apakah Ketika Menemukan Rambutnya Rontok Ketika Masa Haid Atau Kukunya Diguntingi Ketika Masa Haid Apakah Rambut Dan Kuku Tersebut Mesti Disimpan Untuk Juga Nanti Disucikan Maka Jawabannya Tidak Perlu Walaupun Ada Ulama Yang Berpadam Demikian Siapa Diantaranya Alimam Al-Ghuzali Al-Ghuzali Tapi Dalam Madhabi Imam Asyafi Secara Umum Tidak Para Ulam Asyafi Dan Madhabi Yang Tidak Perlu Mengatakan Tidak Perlu Tidak Perlu Jadi Tidak Perlu Tapi Kalau Ada yang Melakukan Seperti Itu Karena Ingin Ikuti Imam Ghuzali Kita Tidak Perlu Menyalah Tidak Perlu Menyalah Tidak Masalah Saya Ikuti Imam Ghuzali Lebih Berhati Silahkan Yang Penting Jangan Sampai Kemudian Ketika Kukunya Hilang Satu Tadi Tidak Sampai Insyaallah Mandinya Tetap Sampai Seperti Itu Ini Dua Hal Yang Berkaitan Dengan Dua Subab Yang Berkaitan Mandi Tadi Yang Pertama Adalah Apa Apa Yang Wajibkan Mandi Yang Kedua Apa Apa Yang Menjadi Rukun Dari Mandi Itu Sendiri Allahu Ta'ala Alam Ada yang Tanyakan Sampai Disini Silahkan Kena Shoa Gimana Kalau Haid Orang Yang Haid Boleh Potong Rabut Sampai Tunggu Jawabannya Boleh Tidak Masalah Boleh Yang Tidak Boleh Itu Adalah Kalau Mau Purban Sejak Kapan Sejak Berniat Mau Kurban Dari Mulai Tanggal Masuk Tanggal Apa Tanggal Zulhijjah Tanggal Satu Zulhijjah Ketika Masuk Tanggal Satu Zulhijjah Antum Sudah Berniat Akan Kurban Sudah Tidak Boleh Apa Maka Kalau Mau Sebelum Itu Bersih Sebelum Itu Kecuali Kalau Orang Belum Niat Tanggal Satu Zulhijjah Itu Ditanya Sama Orang Antum Kurban Apalagi Sudah Ditentukan Ini Uangnya Buat Kurban Sudah Sudah Tidak Bisa Sudah Tidak Bisa Mencukur Tidak Bisa Potong Nambut Tidak Bisa Potong Sunnah Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Haram Ketika Melakukan Itu Tapi Tidak Kemudian Ketika Ada Orang Gunting Nambut Kurbannya Jadi Tidak Tidak Kaitan Keabsahan Kurban Kurbannya Tetap Sah Tapi Nanti Dia Kalau Berarti Mengambil Pendapat Makruh Maka Berarti Dapat Kemakruhan Kalau Dia Yakin Pendapat Haral Maka Dia Berdosa Tapi Kurbannya Tetap Sah Bukan Gara-gara Urah Duh Saya Udah Tahu Enggak Jadi Kurbannya Enggak Kurbannya Terjadi Silah Tidak Tidak Tanyakan Lagi Silahkan Siapa Ini Ya Patia Silahkan Tidak 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 Anak Kecil Anak Kecil Anak Kecil Tidak Pakai Popok Terus Buang Air Kecil Sembarangan Gimana Bersihin Ini Harus Diapain Bagaimana Caranya Ketika Kita Menemukan Di lantai Ada najis Gampangnya Baik Di lantai Ada najis Nih Gak Banyak Apa yang Mesti Dilakukan Bisa Pilih Opsi Yang Lebih Mudah Saja Yang Pertama Menyiramkan Langsung Dengan Air Harus Benar-benar Ketika Disiram Dengan Air Ini Yakin Terangkat Sinajisnya Itu Hilang Tapi Kalau Misalnya Disiram Dengan Air Kayaknya Malah Nggak Hilang Kayak Malah Nyebar Kemana Mana Karena Ada Genangan Ya Kan Kalau ada Genangan Kalau disiram Air Malah Jadi Kemana Mana Gimana caranya Dikeringkan Dulu Si Genangannya Dihilangkan Dulu Zatnya Dihilangkan Dulu Dengan apa Dihilangkan Zatnya Dengan Alpung Yang Antum Bisa Dengan Lap Basah Bisa Bisa Tapi Konsekuensinya Kalau pakai Lap Basah Misalkan Dipel Pakai Lap Pel Konsekuensinya Si Lap Pel Ini Menjadi Najis Yang Pertama Yang Kedua Seluruh Area Yang Antum Pel Yang Belum Disucikan Itu Maka Najis Semuanya Begitu Maka Yang Mudah Itu Dengan Sesuatu Yang Bisa Dicuci Lagi Jangan Lapel Kalaupun Pakai Kain Kain Tapi Langsung Kainnya Dipisahkan Ini Najis Nanti Dicuci Ini Najis Atau Kalau Misalnya Tidak Terlalu Banyak Bisa Pakai Tisu Langsung Dibuang Lebih Mudah Pakai Tisu Dulu Sampai Kering Sampai Kita Yakin Tidak Ada Lagi Zat Yang Penting Apa Yang Penting Tampaknya Dan Sejarah Kita Normal Ini Sudah Tidak Ada Bau Baunya Sudah Selesai Tapi Kalau Selesai Ada Bawunya Gimana Boleh Ditambahin Air Sabun Supaya Benar Benar Hilang Karena Zat Itu Tiga Warna Bau Rasa Mesti Dicobain Dulu Enggak Enggak Mesti Dicobain Dulu Yang Penting Berarti Apa Yang Pertama Adalah Warna Zat Yang Tampak Dari Mata Kemudian Kalau Misalnya Baunya Kuat Maka Boleh Ditambahkan Sabun Ketika Mengeringkan Dengan Tisu Ketika Sudah Dengan Tisu Sudah Yakin Kering Selesai Selesai Apa Selesai Menghilangkan Zat Tapi Belum Menjadikan Suci Setelah Itu Bagaimana Kalau Ini Sudah Kering Lantainya Sudah Kering Sudah Tidak Tampak Zat Sama Najis Hukmi Caranya Cukup Menyiramkan Air Cukup Setengah Cangkir Untuk Bawa Dikit Siramkan Ratakan Ratakan Dengan Tangan Boleh Boleh Yang Penting Kita Yakin Airnya Masih Mengalir Ketika Meratakan Itu Airnya Masih Mengalir Dipahami Sampai Mana Ratanya Sampai Yakin Seluruh Najis Hukminya Terkena Aliran Air Setelah Itu Bagaimana Selesai Tangannya Najis Tidak Tidak Sisa Airnya Najis Tidak Tidak Bagaimana Kalau Sudah Kering Kemudian Dilap Pakai Tisu Basah Suci Belum Belum Malah Jadi Tisu Basah Najis Begitu Jadi Kalau Punya Anak Yang Gak Pakai Popok Hati Hati Di zaman Nabi Kan Gak Popok Dan Lantainya Bukan Keramik Tanah Gampang Tinggal Disiram Aja Nyer Langsung Kedalam Kita Kan Enggak Kita Pakai Keramik Kadang Kadang Pakai Karpet Kalau Karpet Gimana Tuh Ya Mau Enggak Mau Berarti Cuci Dulu Dijemur Dulu Kan Kalau Dipakai Shalat Kecuali Kalau Karpet Nggak Dipakai Shalat Tapi Kan Berarti Jadi Najis Fukmi Terus Kalau Kita Basah Kakinya Nempel Karpet Itu Jadi Najis Begitu Jadi Menjadi Najis Sama Seperti Anjing Anjing Itu Najis Kan Apanya Najis Seluruhnya Kalau Dalam Madhab Imam Asyafi'i Seluruhnya Seluruhnya Najis Tapi Boleh Kita Ngelus Anjing Boleh Yang Penting Bulu Anjing Kering Tangan Kitanya Kering Maka Tidak Najis Tapi Kalau Si Bulu Anjing Basah Atau Tangan Kitanya Basah Sentuh Dengan Kulit Dengan Bulu Anjing Maka Menjadi Najis Najis Yang Besar Kalau Dalam Madhab Imam Ahmad Seluruh Hewan Yang Lebih Besar Dari Kucing Najis Seluruh Hewan Haram Yang Lebih Besar Dari Kucing Najis Berarti Apa Gajah Gajah kan Gak halal Pokoknya Bukan Yang Halal Yang Haram Seluruh Hewan Yang Haram Seluruh Hewan Yang Haram Yang Lebih Kucing Itu Najis Misalnya Singa Harimau Kemudian Hewan Yang Besar Dalam Adam Imam Ahmad Lebih Berat Masalah Najis Hewan Misalnya Antum Kebun Binatang Foto Sama Harimau Lulus Lulus Makanya Itu Najis Cuman Najis Biasa Bukan Najis Besar Seperti Anjing Dalam Adam Syafi'i Tidak Tidak Hewan Najis Kecuali Anjing Dan Babi Kalau Dalam Adam Syafi'i Lebih Ringan Malah Babi Sama Babi Emang Sudah Gak ada manfaatnya Kalau miara anjing Oke lah Kalau anjing-anjing Menjaga Kayak herder Bulldog Itu kan Buat Buat jaga rumah Buat Memburu Gitu ya Maka tidak Masih Iya Tapi Sama aja Dengan miara pudel Gak boleh Pudel lucu kan Lucu Tapi gak boleh Jangan dipiara Jadi Babi Dan Anjing Ini Adalah Dua hewan Yang Secara Legatnya Najis Besar Gitu ya Boleh gak Ulas Lulus-lulus Babi Boleh Kalau kita Kering Tapi Kalau Basa Bagaimana Silahkan Saja Tapi Jangan Lupa Untuk Bersuci Intinya Itu Bukan Haram Ada Orang Yang bilang Gak boleh Nyentuh Anjing Haram Bukan Haram Najis Najis Itu bukan Haram Najis Yang penting Disucikan Sebelum Shalat Itu yang penting Ada Sebagian orang Yang berlebihan Anjing Haram Haram Beda Antara Haram Dengan Najis Haram Itu Melakukan Sesuatu Berdosa Kalau Kita Lulus-lulus Anjing Haram Gak Enggak Dijilat Anjing Haram Gak Enggak Yang penting Bersuci Sebelum Shalat Sucinya Harus Tujuh Kali Salah Satunya Dengan Tanah Kayak Gimana Caranya Yang Pertama Zatnya Dulu Harus Hilang Kalau Ada Zatnya Misalnya Jilatan Berarti Air Lirnya Harus Silang Berarti Tujuh Kali Itu Di Luar Membersihkan Zat Tujuh Kali Itu Di Luar Membersihkan Zat Jadi Kalau Misalnya Antuk Pakai Sendal Nginjem Kotoran Anjing Maka Dihilangkan Dulu Zatnya Sudah Hilang Zatnya Disiram Tujuh Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Salah Satunya Boleh Di Awal Di Tengah Atau Di Akhir Yang Utama Di Gimana Di Tengah Ya Satu Dua Tiga Keempat Itu Siramannya Airnya Sudah Dicampur Dengan Debu Dengan Tanah Bukan Tanahnya Dioles Paham Bukan Tanahnya Dioles Antum Ambil Tanah Gosok Bukan Tanahnya Dicampur Ke Air Disiramkan Sekali Sisanya Pakai Air Bersih Lagi Dipahami Gampang kan Gampang Jadi Gak usah Apa sih Ada anjing Ya Emang Kita Malas Bersih Tapi Haram Haram Bukan Haram Banyak Orang Yang Keliru Haram Ada Misalnya Ada Orang Arab Miara Anjing Orang Arab Anjing 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 Yang penting Pertama Jangan Di Dalam Rumah Di Piaranya Yang kedua Ada Manfaat Kalau Piaran Babi Manfaat Gak ada Manfaat Babi Lucu Gak ada Manfaat Gak ada Manfaat Gak ada Bener Lucu Kalau Anjing Itu Boleh Bermanfaat Manfaat Dimana Misalnya Misalnya Pertama Buat Menjaga Rumah Menjaga Kebun Atau Berburu Karena Anjing Bisa Dilatih Untuk Berburu Orang Orang Arab Itu Banyak Yang Berburu Biar Anjing Buat Berburu Dilatih Dia Berburu Berburu Hewan Hewan Kayak Rusa Jadi Anjing Itu Kalau Sudah Dilatih Ketika Dia Berburu Ketika Gigit Rusa Rusanya Nggak Dimatiin Karena Dia Tahu Itu Bukan Buat Dia Itu Anjing Terlatih Gijit Gijit Dibawa Ketuannya Ya Sudah Saya Tinggal Dibu Sucikan Dipotong Begitu Ya Seperti Itu Dipahami Dipahami Tadi Awas Salah Najis Termasuk Juga Kalau Misalnya Kucing Kucing Sembarangan Sama Kayak gitu Najis Najisnya Kucing Najisnya Kotoran Semua kotoran Najisnya Sama Kecuali Yang pertama Adalah Air Kencingnya Bayi Laki-laki Yang Belum Makan Apapun Selain Asi Kalau susu kotak Bagaimana Asi bukan Bukannya Berarti Sudah tidak lagi berlaku Kalau air Dia hanya Baru minum air Susu ibunya saja Asi saja Maka si air Kencingnya Walaupun Apa ya Banyak gitu Disini Maka tidak perlu Disiram Cukup Dicipratkan Sampai Cipratannya ini Menutupi Atau mengenai Seluruh Najisnya Tapi Dipel dulu Dipel dulu Zatnya tetap harus Dihilangkan Zatnya tetap harus Dihilangkan Zatnya harus Dihilangkan Nah Si Najis hukminya itu Tidak perlu disiram Najis hukminya cukup Dicipratkan Najis hukminya cukup Dicipratkan Zatnya tetap harus Dihilangkan Zatnya tetap harus Dihilangkan Kemudian Yang berbeda itu adalah Najisnya Anjing dan Babi Karena dia harus Tujuh kali Salah satunya dengan Tanah Sisanya Sama semuanya Sama semuanya Kotoran yang lain Sama semuanya Begitu Allah Ta'ala Cuma kalau dalam Madhab Imam Ahmad Nah tadi kan Madhab Imam Ahmad Seluruh hewan yang Haram dagingnya Makan Najis Jangan lebih sering kucing ya Cuma dalam Madhab Imam Ahmad Kotoran Hewan yang halal Itu tidak Najis Tidak Najis Bukan berarti Boleh dimakan Siapa yang bilang Boleh dimakan Tidak Najis Misalnya ayam lewat nih Kemudian buang Ini ya Tidak Najis Dalam hati Imam Ahmad Tidak Najis Tapi kurang Dalam hati Imam Syafi Itu kurang hati-hati Jadi lebih baik Disucikan saja Dengan proses yang tepat Jadi kalau misalnya Antun main ke Saudi Ini kok banyak kotoran Kambing Banyak kotoran Untah kok biasa aja Karena mereka Maka itu semuanya Tidak Najis Jadi jangan protes Bukan jorok Nah itu tidak masalah Kalau dalam Madhab Imam Ahmad Tapi jangan kemudian Antun mengambil Masalah kotoran Madhab Imam Ahmad Masalah hewan Yang ambil Madhab Imam Syafi Nah ini berarti Antun mengambil Yang muda-muda saja Tidak boleh Kalau misalnya Ngambil pendapat Imam Ahmad Sekalian seluruhnya Berarti hewan-hewan Yang besar juga Tidak boleh dipegang Tidak boleh antun naik Tunggang gajah Habis tunggang gajah Megang gajahnya Berarti harus Disucikan Jangan langsung sholat Kalau terkena Basah Kalau basah Walaupun kena kulitnya doang Karena dalam Madhab Imam Ahmad Kulitnya itu sudah Najis Begitu Kalau dalam Madhab Syafi Kan enggak Tapi kotorannya Najis semuanya Mau yang halal Mau yang haram Najis Apa dalilnya Madhab Imam Syafi Dalilnya adalah Kotoran manusia Kotoran manusia Najis apa enggak Kotoran manusia saja Yang mayatnya manusia Tidak Najis Kotorannya tetap Najis Apalagi hewan Walaupun halal dimakan Tetap Najis Jadi dalilnya kotoran manusia Dalil kan Quran Sunnah Dalilnya kotoran manusia Dalilnya ada kotoran manusia Dikiaskan Kiasmin Babil Dan ini lebih kuat Sangat kuat sekali Dalil Madhab Imam Syafi Manusia saja Yang suci Ketika meninggalnya Kotorannya tetap Najis Apalagi binatang Yang ketika dia mati Enggak dipotong Bangke Maka jauh lebih Najis Maka Najis Semuanya Najis Setara Najis Mau ayam Mau burung Tetap Najis Kalau dalam Adhan Imam Malik Unggas Tidak Najis kotorannya Hanya ungas Unggas yang halal dimakan Unggas-unggasan yang halal dimakan Berarti yang halal Tidak Tidak Najis Begitu Jadi ada perbedaan pendapat Yang mengesalah Najis Di sebagian hewan Tanpa ulama Pendapat mana yang kita ambil Maka yang penting Kita konsekuen Dengan pendapat tersebut Jangan ambil yang mudah-mudahnya saja Jangan ambil yang enak-enak saja Tidak boleh Kalau ambil yang enak-enak saja Ada yang tanyakan Tadi mau nanya lagi Wen mau nanya tadi Enggak Zen Mau nanya Enggak Gimana Nekal Mandi wajib Dengan berenang Tapi air berenangnya itu Ada kandungan kapuritnya Apakah tetap sah atau tidak Air tetap menjadi sah Dan mensucikan Kalau dia namanya tidak berubah Air kolam renang Namanya Air atau air kapurit Air atau air kapurit Air kan Kalau air kapurit itu apa Kapuritnya banyak banget Baru disebut air kapurit Bener gak Berarti dia masih air kan Maka berarti masih suci dan Mensucikan Walaupun ada campuran Kapuritnya Ini air atau air teh Air teh Air teh ini Bukan air lagi kan Bener gak Tapi kalau ada air Ini air putih Ketumpahan teh sedikit Misalnya Air atau Tetap air atau jadi air teh Tetap air Ini mah air Ketumpahan tehnya sedikit kok Bukan air teh ini Air yang ketumpahan teh Maka ini masih suci Mensucikan Yang ini Suci Halal Tapi tidak boleh dipakai berwudu Lagian ngapain Untuk pakai air teh lengket Wala bulanya Paham? Jadi kalaupun dia Contohnya air sabun Orang mandi Misalnya pakai air sabun Bener-bener disabunin dulu Si baknya Pakai bathtub gitu ya Ini kan air sabun kan Maka dia tidak mensucikan Tapi membersihkan Ya kalau antum Gak punya hadas kesama Gak masalah Mau berendam di air sabun Paham ya? Air sabun Air bunga Susu Kan ada tuh Yang orang-orang kaya kan Mandi pakai susu Mandi pakai madu Mandi pakai apa lagi Ada begitu Maka itu sudah berubah kan Nama airnya Dia hanya membersihkan Tidak mensucikan Tapi kalau nama airnya Tidak berubah Maka tetap Suci mensucikan Danau Suci dan mensucikan atau enggak? Suci mensucikan lah Kan namanya air danau Ya air danau Air kan? Walaupun mungkin Agak keruh Antum gak nyebut itu Jadi air tanah kan? Antum gak nyebut itu Jadi air lumut Lumut masih boleh emang Tidak mengubah Dan air Air laut Air danau Air sungai Air hujan Suci mensucikan Sampai kapan? Sampai berubah Dari Kemutlakannya Ketika Antum Ambil air dari danau Ini air ya air Silahkan Makanya kalau orang Depok itu Terutama orang Depok Jaya sini Kayaknya untuk tayamum itu Selama beberapa tahun ke depan Gak bisa mengamalkan tayamum Kenapa? Masih ada danau Kalau tidak ada orang Depok Jaya Tayamum Kebangetan itu Danau nya masih penuh Jadi kalau misalnya Kenapa tayamum? Buduh buru-buru Bukan masalah buru-burunya Pokoknya selama masih ada air Samperin Samperin Tayamum itu sangat tidak memungkinkan Secara akal kita ya Secara hitung-hitungan ya Selama mungkin 5-10 tahun ke depan Karena danau nya masih penuh terus Begitu Bahkan Kemarin saya lihat Anak-anak Perenang disitu Ngejai Ngembang Iya anak-anak Maha di disitu Mungkin emang sekarang sih Kayaknya lebih jernih Dibandingkan saya pertama Kalau datang kesini Bulu hijau banget Udah Berkurang Setelah dikerup dan dibersih Dipahami? Ada yang tanyakan lagi? Silahkan WEN Gimana cara bersihin kasur yang kena ompol? Bayi dan sebagainya Bayi ataupun bayi gede Yang penting adalah bagian atasnya suci Yang penting bagian atasnya suci Ini kalau kita ingin penting-pentingnya gitu ya Kasur kan tebel Yang penting bagian atas suci Supaya apa? Supaya kalau kita ini kakinya basah Atau sebagian tubuh kita basah Nyentuh kasur tersebut Tidak menjadi Najis Kenapa kok gak perlu disucikan sepenuhnya? Karena kasur kan bukan pake tanah sholat Antum mau sholat di kasur Tapi kalau misalnya ingin sempurna bagaimana? Kalau ingin sempurna bagaimana? Ya disiram berarti Sampai antum yakin tembus si airnya Kalau memang antum yakin Wah ini Najis ini udah tembus Berarti harus disiram Sampai antum yakin tembus Kena air Bagian dalamnya terus dijemur Dan harus hilang Baunya disikat berarti itu Tapi kalau misalnya enggak Yang penting bagian luarnya aja Kalau memang sulit Untuk melakukan hal tersebut Yang penting bagian Luarnya Bagian atas Yang kira-kira Akan terkena antum Kan biasanya Kalau habis mandi Habis wudukan Nginjek segala macem Seenggaknya kita gak jadi najis Begitu Termasuk masalah haid Itu sama aja Yang penting itu bagian atasnya Itu dibersihkan Dan usahakan selalu pakai Spray gitu Setelah itu diganti Spray yang baru Kalau spray kan bisa dicuci kan Kasurnya kan Nah kasurnya yang penting Bagian atas itu suci Ditimpah dengan spray yang suci lagi Insya Allah aman Dan antum harus ingat Jangan pernah sholat disini Apa yang juga sholat disitu kan Gak ada kan orang sholat di kasur kan Begitu Tapi kalau misalnya antum Saya mah pengen suci semuanya Yaudah berarti Angkut keluar sirang Sampai bener-bener yakin Si airnya itu tembus ke dalam Begitu Dipahami ya Baik Ada yang tanyakan Cukup jelas Alhamdulillah Kalau memang jelas Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan bisa menjadi bekal Karena ini bener-bener bekal kehidupan ya Bekal kehidupan ini Dan masih banyak Orang-orang yang belum paham masalah ini Bahkan Di beberapa pesantren Al-Quran itu Gak diajarin masalah ini Makanya banyak orang yang hafal Al-Quran Tapi gak ngerti cara membersihkan najis Kan sayang sekali Al-Quran hafal tapi gak ngerti cara membersihkan najis Ini bahaya Bisa jadi kemudian dia Ketika meruja dan sebagainya terkena najis Tapi dia menganggap itu bukan najis Ini bahaya sekali Kenapa? Karena ketika seorang terkena najis Maka sebagian ibadahnya tidak Sholat Terutama sholat Ini kan tidak sah Jadi sayang sekali Maka dari itu Penting bagi kita Menjadikan Al-Quran Bukan hanya sebagai sesuai yang dihafal Tapi sesuai yang diamat Dan ini adalah bagian dari salah satu Mengamalkan kandungan Al-Quran Yakni At-Tohar Bersuci Baik bersuci dari hadis Maupun bersuci dari Hadis Hadat Najis Jadi hadis Bersuci dari hadat Ataupun Najis Selew lidah ya Pada ketahat di biharan SubhanakAllah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!